1, 2, 3, 4 1 Jalur, 1 Juta Info Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi di podcast Jalur Info 1 Jalur, 1 Juta Info Bung Grusli Bagaimana kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Bung Grusli Sebentar subuh kita akan disajikan laga yang sangat menarik Antara Barcelona dan PSG Ya Ini adalah laga yang sangat emosional Dimana kedua belah pihak akan masing-masing berusaha untuk melangkah ke putaran selanjutnya Kira-kira bagaimana Bung Grusli melihat peluang daripada kedua tim ini di laga ini sebentar subuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan membahas salah satu pertandingan yang sangat-sangat dinantikan oleh penggemar bola antara Barcelona melawan PSG Dimana kedua tim ini memiliki pemain yang sangat harus dengan gol Yang pertama dari Barcelona kita tahu bahwa Barcelona selama beberapa pekang ini di La Liga selalu mendapatkan hasil positif Ini juga menjadi modal utama untuk dalam pertandingan kali ini Ada beberapa Salah satu hal yang sangat menarik di Barcelona adalah pemain-pemain Dimana para pemainnya itu memiliki skill yang tidak bisa diregukan lagi Seperti dengan Lionel Messi Kita kata bahawa Lionel Messi adalah titik sentral dari Barcelona itu sendiri Kemudian dari situ ada juga akhir-akhir ini salah satu pemain yang mulai mempeliharkan kejajamannya adalah Griezmann Griezmann memang pada awal dia datang ke Barcelona belum memberikan kontribusi yang sangat banyak Tapi selama tiga pertandingan ini dia sudah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap klub Kemudian di PSG sendiri kita kata bahwa PSG ini adalah salah satu tim yang langganan juara di Perancis Tahun lalu dia menjadi runner-up Ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi PSG bagaimana dia mau menjadi juara pada tahun ini Dan di PSG ada beberapa pemain yang sangat berpengalaman dan yang sangat memiliki skill Meski yang pertama adalah BMP Ini sekarang pemain ini BMP Pemain ini memasuki masa puncak Saya anggap bahwa dia memasuki masa puncak Kenapa? Karena kontribusi yang diberikan oleh Diberikan oleh terhadap timnya itu sangat bagus Itu terbukti sudah beberapa dia Beberapa pertandingan dia selalu mencetak bola Kemudian Di samping itu ada Icardi Icardi ini adalah pemain yang memiliki talenta dan termasuk memberikan kontribusi terhadap kemenangan yang diraih oleh yang diraih selama ini Selama ini di PSG itu sendiri Kekompakan antara Icardi dengan BMP inilah yang akan menjadi ancaman tersendiri bagi kubu Barcelona itu sendiri Ya Bung Rusli kita ketahui bahwa persaingan kedua tim ini Selain dipanasi oleh performa antara kedua tim yang cukup bagus Tapi ada sisi lain juga di luar lapangan yang menjadi kemelut di antara kedua tim Yaitu persoalan Messi Di mana kita ketahui bahwa sebelum di awal bergulirnya musim 2020-2021 ini Messi dikabarkan ingin pindah ke PSG Kira-kira bagaimana Bung Rusli? Apakah ini berpengaruh terhadap mentalitas Messi untuk menghadapi laga panas nanti atau bagaimana? Ya saya kira itu tidak ada pengaruhnya Memang selama ini beberapa hari ini atau Messi sangat dikatakan dengan akan transfer ke PSG Tapi dari pihak Ronald Koeman sendiri sudah menyaming bahwa dia tidak mau melepas pemain yang satu ini Kenapa? Karena kita ketahui bahwa peranan Messi di Barcelona sangat vital sekali Kalau tidak ada Messi ya terkadang Barcelona mengalami kekalahan Nah ini yang menjadi kenapa alasan utama dari pihak Barcelona untuk mempertahankan ini Yang kedua, yang kedua saya kira tidak akan berpengaruh Tidak akan berpengaruh, isu-isu tidak akan berpengaruh Kenapa? Karena seorang pemain profesional Seorang pemain profesional itu Dia akan membela timnya Membela timnya mati-matinya Meskipun ada di rumurkan akan pindah Tidak ada pengaruhnya itu Saya kira beberapa pemain profesional itu Kalau dia membela timnya tidak ada pengaruhnya terkait dengan adanya rencana isu kepindahan Kalau kita melihat dari catatan Barcelona Semenjak musim 2006-2007 Barcelona tidak pernah kandas di putaran 16 besar Liga Champion Dia pasti selalu bisa lolos dari partai 16 besar Liga Champion Nah disamping itu Barcelona juga punya rekor yang bagus melawan tim-tim Perancis Kira-kira bagaimana Bung Rusli melihat ini Apakah bagaimana kira-kira formasi yang akan diturunkan oleh Ronald Koeman dan Mario Pochettino? Ya berbicara masalah formasi Ya berbicara masalah formasi Pasti kedua tim ini Kedua pelatih akan memberikan Memasang informasi yang Yang mereka selama ini lakukan Dimana dari pihak Dari pihak Barcelona Ronald Koeman Ronald Koeman dia akan memasang Griezmann di depan Pengalaman ya Dia akan memasang Griezmann yang Sebagai ujung tombak Kemudian akan Di belakang Griezmann itu ada Ada beberapa pemain yang Itu yang pertama adalah Messi Messi akan bergerak ke kiri dan ke kanan Begitu juga dengan Dia akan Juga sejajat dengan Dembele Dembele selama beberapa pertandingan Terakhir ini Dia memberikan Kontribusi yang sangat besar Terhadap Terhadap Kemenangan dari Barcelona itu sendiri Kedua Selanjutnya Di bagian tengah Ada Pemain yang Yang memiliki Determinasi yang tinggi adalah Umtiti Umtiti ini Umtiti Umtiti memiliki kecepatan Untuk memberikan Umpan kepada Messi Kemudian Akan diselesaikan oleh Griezmann Sedangkan di bagian belakang Di bagian belakang Ada Baskut 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 ini Salah satu Benten pertahanan dari Barcelona itu sendiri Jika Jika Tidak ada Kena Kena Salah satu pertahanan yang Tidak hadir Atau tidak dipasang nanti Kena cetera adalah Pik Jirat pik ini Diseterakkan Kena Mengalami cetera Dia akan Dia akan Dibantu oleh Dia akan Ditopang oleh Landlet Landlet Salah satu pertahanan yang Yang sudah Yang sudah Memiliki kerjasama dengan Desk Ya kerjasama di Desk di bagian belakang Saya kira Meskipun tidak ada Meskipun tidak ada Pik Meskipun tidak ada Pik Tapi Pertahanan dari Barcelona itu akan Tetap Stabil Sedangkan Di Sedangkan di Di PSG Sendiri Pasti Seperti tadi saya katakan bahwa Duet antara BMP dengan Ikadi akan menjadi Ancaman tersendiri oleh Gawan dari Barcelona itu sendiri Di tengah Pemain yang sangat Yang juga Phenomenal adalah Direksler Direksler adalah Salah satu pemain Dari Jermain Yang Terkadang Memberikan support Kepada Ikadi Sehingga Akan menjadi Bahaya bagi Tim-tim lawan Sementara Di belakang Di belakang Ada Mark Gunghuis Ini Mark Gunghuis Ini Salah satu Pemain yang Yang sangat Yang sangat Yang sangat Memberi kontribusi Terkadang Kalau lini depan Dari PSG Tidak berkembang Inilah yang akan Masuk untuk Mencintai bola Ini salah satu Keunggulan Dari Mark Gunghuis ini Yang kedua Di bagian belakang Sudah ada Kursawa Kursawa Duit antara Kedua pemain ini Akan menjadi Akan menjadi Pembuktian Antara Griswin dengan Griswin dengan Missy Untuk menahan Laju dari Pergerakan Risi Untuk memasuk Ke dalam Tim Dimasuk Pertahanan Dari PSG itu sendiri Ya Kalau kita lihat Laga sebelumnya Daripada kedua tim Di liga masing-masing Kita melihat Barcelona Unggul 5-1 Atas Salafes Kemudian PSG Unggul tipis Dengan Nice Sementara Di kubu Apa namanya PSG sendiri Di Maria Dan Neymar Itu sedang Mengalami cedera Kira-kira Bagaimana Strategi Daripada Pelatih Maurio Pochettino Untuk Mengatasi Absennya Kehadiran Neymar Dan Messi Memang Salah satu Permasalahan Yang Dialami Oleh PSG Pada kali ini Adalah Tidak tampilnya Dua Dua Pemain Dua Pemain Yang Cukup Yang cukup Cukup Berpengaruh Terhadap Kemenangan Itu Yang pertama Neymar Itu sendiri Dimana kita Ketua bahwa Neymar Adalah Salah satu Masing gold Daripada PSG Yang kedua De Maria De Maria Juga Tidak tampil Karena Cender Tentunya Ini menjadi Ini menjadi PR Tapi Dengan Adanya Draxler Draxler Ini yang berada Di tengah Dia akan Mampu Mengisi Kekosongan Atau Kekosongan Yang Selalu Diisi oleh Neymar Itu Yang menjadi Saya kira Strategi ini Yang dilakukan Oleh Pochettino Kedua Ada juga Paradis Ini Paradis Dua antara Derasa Dengan Pradis Akan Menutupi Kelemahan Kelemahan Dari PSG Itu Sendiri Sehingga Saya yakin Bahwa Meskipun Tidak ada Neymar Dengan De Maria Serangan 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 Yang menjadi Yang menjadi Ciri khas Dari PSG Itu Sendiri Tetap Akan Ada Dan Akan Menjadi Ancaman Tersendiri Dari Barcelona Itu Sendiri Ya Oke Kalau kita Melihat Daripada Apa namanya Kalau kita Melihat penampilan Dari kedua Tim ini Kira-kira Apa kelemahan Dari Masing-masing Tim Yang bisa Dimanfaatkan Oleh Masing-masing Pelatih Dari Kedua Belah Pihak Saya melihat Bahwa Salah Satu Kelemahan Yang Kelemahan Yang pertama Dimiliki Oleh Oleh PSG Adalah Selama ini Masih Masih-masih Memiliki Egoisme Egoisme Antara Pemain yang ada Di depan Dia masih-masih Mau mencetak bola Mencetak bola Itu menjadi Saya lihat Selama Ini adalah Perjalanan dari PSG itu sendiri Dia selalu Bersikeras Atau Apa Untuk Menjadi Mencetak Mencetak Bola itu sendiri Sehingga Terkadang Dia mengandalkan Individualisme Sehingga Sehingga Kolektivitas Atau Kerjasama Yang ada Di dalam Kerjasama Yang Kerjasama Salah satu Fundasi Dari sifat bola Itu Kurang Atau Diabaikan Sehingga Terkadang Dia lebih Kecolongan Kecolongan Karena Dia memakai Sifat Individualisme Berdasarkan Dari Analisis Dari Bung Rusli Ini Kira-kira Dari Diantara Kedua Tim Ini Kira-kira Yang mana Apakah Tuan rumah Atau Tim tamu Yang akan Memenangkan Laga kali ini Saya kira Pertanyaan Bagaimana Peluang Kedua Tim Kira-kira Bung Rusli Kira-kira Pertanyaan Yang cukup Menarik Saya Kalau melihat Dari Indikator Indikator Dari Kedua Tim Kedua Tim Melihat Dari Sejarah Melihat Dari Pertemuan Saya Melihat Bahwa Bola Akan Berada Di Pihak Barcelona Barcelona Tuan rumah Ya Pemirsa Itulah Diskusi Singkat Kita Mengenai Peluang Daripada Antara Barcelona Dan PSG Di Laga Perempat Di Laga 16 16 Besar Liga Champion Sebentar Subuh Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan Loncengnya Karena Subscribe itu Gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh